Intro Hai semuanya, ketemu lagi bareng saya Yang kali ini mau review produk lagi Seperti biasa review produknya gak jauh-jauh dari peralatan rumah tangga, peralatan dapur, elektronik dan kawan-kawannya Nah seperti yang udah teman-teman lihat di depan saya sekarang ini ada yang namanya Rice Cooker Udah ada yang punya belum sih Rice Cooker Sugo brandnya Ini teman-teman pakai di rumah Nah mungkin beberapa teman-teman kenalnya sih ada brand-brand sejenis Tapi fungsinya sebenernya untuk Rice Cooker Sugo ini juga sama kok Sama brand-brand yang udah teman-teman kenal di luar sana Nah langsung aja saya mau perkenalkan ini adalah Rice Cooker Sugo dengan tipe SGRC5L Nah fungsi dan apa sih bagusnya dari Rice Cooker Sugo yang satu ini Sebenernya Rice Cooker yang satu ini punya banyak fungsi Fungsi dari yang pertama selain yang basic ya maksudnya kayak Rice Cooker biasanya untuk menanak nasi Nah disamping fungsi yang basic itu tadi ada beberapa fungsi lain yang sangat menguntungkan buat ibu-ibu rumah tangga di rumah pastinya Apa aja? Nah disini udah kelihatan saya sebutkan dulu ya Fungsi dari si Rice Cooker Sugo SGRC5L adalah selain untuk menanak nasi Dia juga bisa untuk memasak sup kemudian bikin bubur kemudian kukus dan juga bisa untuk bikin kue Keren banget kan? Nah mungkin buat teman-teman yang belum tau brand yang satu ini bisa deh tonton videonya sampai habis Langsung aja kita akan unboxing dulu satu per satu Jadi kalau teman-teman beli Rice Cooker Sugo ini yang didapet apa aja sih? Nah tampilannya Oke kita akan bahas dari mana dulu nih? Oke dari tampilannya dulu aja ya Nah teman-teman kalau beli Rice Cooker Sugo ini tampilannya sudah lumayan cukup elegan dan mewah Wartanya juga bagus gak terlalu mencolok ya kan Dan desainnya juga lumayan elegan kalau menurut saya sih Cuman gak tau ya teman-teman boleh menyimpulkan dengan kesimpulan sendiri Nah desainnya ini cukup mewah juga Padahal harganya sih sebenarnya gak seberapa Tapi desainnya sudah cukup mewah dengan banyak fungsi yang diberikan Kemudian Di dalamnya teman-teman akan dapetin Seperti biasa ini pasti dapet ya kayaknya Jadi kayak kukusan gitu jadi steamnya Ini pasti dapet Kemudian ada buku petunjuk yang tadi baru saya pegang Ini buku petunjuk si Rice Cooker SG RC 5L Semuanya di dalam sini mulai dari cara penggunaan, cara pembersih dan perawatannya seperti apa Kemudian persiapan sebelum memakai si Rice Cooker ini juga seperti apa semuanya ada di sini Nah kemudian ingrut apa aja sih di dalamnya Teman-teman bisa dapet seperti biasa ada gelas ukur juga untuk beras, gelas takar Ada spatula nya juga Nah untuk kelengkapan masih basic ya gitu loh Dan ini yang Nah Ini yang paling menarik adalah bagian dari pancinya Ini sudah dilapisi dengan anti lengket Jadi gak usah khawatir kalau masang jadi kehilangan banyak nasi ya Karena gak mungkin lengket di sini Terus sekarang lanjut ke fungsinya aja deh Nah fungsinya ada 5 yang saya sebutkan tadi di awal Kemudian tombol indikatornya dimana aja Nah ini enak banget loh ternyata ada pegangannya seperti ini Jadi saya tinggal tenteng dan ini gak berat sama sekali Oh iya kapasitasnya dari Rice Cooker ini adalah 5 liter Jadi lumayan lah ya bisa buat makan satu keluarga Nah ada tombol start di sini Kemudian ada tombol function Untuk ngeganti fungsi dari fungsi yang satu ke fungsi yang lain Kemudian ada tombol timer dan preset Jadi untuk nge-set timer saat masak Biar gak takut gosong Siapa yang sering masak terus ditinggal dan lupa akhirnya gosong Ayo ngaku Nah terus abis itu di sini ada tombol warm atau cancel Jadi kalau teman-teman mau ngehangetin nasi Ngehangetin apapun bisa pakai yang tombol satu ini Dan ada tombol plus dan minus Jadi untuk ngatur besar kecilnya dari suhu atau ngeganti waktunya Jadi bisa di timer sesuai dengan keinginannya teman-teman semua Ini enteng banget loh beneran serius Nah kemudian untuk bagian bodinya Ya kan Ini bodinya stylish juga yang bagian sini Tapi bagian atasnya plastik Cuman ini lebih bagus Dan kayaknya gak panas di bagian luarnya juga Untuk colokannya ada di bagian sini Ini colokan kabelnya Seperti biasa ya Kabelnya seperti ini Panjangnya juga kurang lebih 1 meter lah Nah di bagian depan ini yang uniknya lagi yang belum saya temukan adalah Si tutup dari katup uap Jadi ternyata setelah saya buka disini tuh ada lubang Nah ini fungsinya untuk Lubangnya gede banget ya Jadi fungsinya untuk ngeluarin uap Yang ada di dalam rice cooker ketika teman-teman mau masak pakai rice cooker yang ini Dan bisa dilepas-pasang Ini kerennya Soalnya kan biasanya ada yang gak bisa dilepas-pasang ya Tetapi ini bisa dilepas-pasang Supaya memudahkan kita buat ngebersihin sih Gitu aja Lanjut Bagian dalam Yang paling saya suka adalah cara ngebukanya yang lumayan estetik ya Biasanya nih kita harus ngebuka pakai tangan Ya kan Dia enggak Jadi tinggal kita tutup Kemudian kita pencet aja dan Keren banget kan Ini nih perabotan mamak milenial Harus punya deh kayaknya ya Oke untuk Tadi saya belum sebutin ya Ini wattnya berapa Ini makan tenaga watt itu sebesar 400 watt Enggak apa sih ya 5 liter 400 watt Oke dong ya kan Nah untuk bagian dalamnya Itu seperti ini Lumayan luas juga Kenapa saya bilang gak akan panas di bagian bodi Karena dalamnya seperti ini Jadi masih ada lapisan lagi di bagian pinggirnya Gitu Jadi kalau pegang bodinya juga dia gak akan panas Kayaknya itu dulu deh Review saya seputar rice cooker subuh Yang satu ini Mudah-mudahan teman-teman di rumah suka Dan jangan lupa beli produknya Kalau udah beli Jangan lupa kasih testimoni di kolom komentar Terima kasih buat yang udah nonton Bye Bye